Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah progres pemasangan tracklaying di stasiun Tegaluar tanggal 29 April 2022 tanggal 20 April 2022 telah dilakukan seremoni pemasangan tracklaying machine di depo Tegaluar menuju ke stasiun Tegaluar pemasangan sangat cepat sekali dan saat ini sudah sampai di sisi di ujung wesel sisi timur stasiun Tegaluar saat ini mesin tracklaying machine ini ditarik ke depo depo Tegaluar ya pemasangan tracklaying machine ini nantinya akan dilanjutkan kembali setelah play over di sisi barat maksud saya di sisi timur stasiun Tegaluar sudah dikerjakan menurut informasi setelah lebaran dan nanti pembangunan play over di sisi timur stasiun Tegaluar mulai dikerjakan Hai Oke tonton terus video selanjutnya Selamat menonton selamat menonton! 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 Sekian libutan progres pemasangan rail tracklaying machine dari depo Degaluar menuju ke stasiun Degaluar. Semoga libutan ini bermanfaat dan menambah informasi tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.